Selamat datang di kuliah online pengolahan citra digital. Materi bahasan kita pertemuan ini adalah citra berwarna atau color image. Tujuan pembelajaran di pertemuan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang berbagai macam ruang warna. Ada RGB, CMY, HIS, dan YIQ, serta histogram warna berikut aplikasinya. Mengapa kita perlu melakukan pengolahan citra berwarna? Jadi, mengapa harus menggunakan citra berwarna? Di sini dalam analisa citra secara otomatis, warna merupakan fitur atau deskriptor yang sangat berguna. Jadi, bisa menyedahanakan proses identifikasi dan ekstraksi obyek pada citra. Misalnya, kita ingin memisahkan antara obyek jeruk dengan obyek apel, dengan obyek pohon, seperti itu, itu kan berbeda dari fitur atau deskriptor warnanya. Selain itu, karena mata manusia juga dapat membedakan ribuan warna, beserta intensitas yang berbeda-beda. Jeruk matang, jeruk mentah, ini kan sama-sama ya. Obyeknya jeruk, tetapi dari warnanya berbeda. Mata manusia memiliki kemampuan membedakan itu. Selanjutnya, bagian dari pengolahan citra berwarna, yaitu pengolahan full color, di mana citra diperoleh dengan sensor full color, baik dari kamera televisi berwarna maupun scanner berwarna, atau color image. yang kedua adalah pengolahan pseudo color, yang diperoleh dengan cara menentukan warna pada kisaran keabuan, intensitas rajat keabuan tertentu. Warna. Warna banyak digunakan pada sistem penglihatan, atau vision system manusia. Kita lihat di sini kartu berwarna-warna ya, ada merah, ada hitam, kemudian warna dari binatang. Warna ini bisa menjadikan permasalahan pengenalan menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Karena kadang kita manusia membedakan obyek berdasarkan warnanya, seperti itu. Spektrum yang bisa ditangkap oleh mata manusia adalah spektrum 400 nanometer, untuk warna biru ya, dan sampai dengan 700 nanometer atau warna merah. Jadi dalam rentang 400 sampai 700 itu manusia bisa mengenali dan membedakan warnanya. Di bawah itu atau di atas nilai itu, sistem visionnya tidak bisa membedakan maupun melihat. Mesin bisa melihat lebih banyak ya, intensitas yang lebih rendah, contohnya sinar X. Yang bisa menembus sampai melihat tulang, struktur tulang di dalam manusia. Inframerah maupun radio wave atau gelombang radio ini bisa untuk imaging atau melihat citra yang spektrum warnanya tidak bisa ditangkap oleh mata manusia. Berikutnya spektrum warna. Cahaya matahari yang dilewatkan pada prisma akan menghasilkan spektrum warna. Jadi cahaya matahari itu kan kita nangkapnya warnanya putih gitu aja ya. Kalau dipantulkan ke sebuah prisma, seperti piramid gitu bentuknya, akan menguraikan cahaya matahari tersebut menjadi warna-warna yang berbeda. Nah, warna obyek yang diterima oleh penglihatan manusia ini ditentukan oleh cahaya yang dipantulkan oleh obyek tersebut. Kita sudah bahas di awal sebenarnya, persepsi yang kita tangkap sebagai warna itu adalah pantulan dari obyek. Oke, obyeknya itu memantulkan cahaya apa? Gelombang warna. Nah, ini contohnya ya. Karena ada sinar putih, kemudian dipantulkan ke prisma, maka akan dibiaskan ya, diteruskan menjadi berbagai macam warna ya. Tidak hanya satu warna saja. Cahaya adalah dua jenis ya, akromatik dan kromatik. Cahaya kromatik adalah cahaya yang tidak berwarna, hanya menggunakan intensitas yang diukur dengan tingkat keabuan. Contohnya, TV hitam putih, cita monokrom, sedangkan cahaya kromatik, tadi yang bisa ditangkap oleh vision manusia, cahaya yang bisa ditangkap oleh sistem penglihatan manusia dengan panjang gelombang terletak di antara 400 sampai 700 nanometer. Lalu, tiga satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan kualitas sumber cahaya kromatik, cahaya yang dapat dilihat oleh mata manusia, ada tiga, yaitu radians, luminance, dan brightness. Kita akan lihat apa itu radians, atau radiansi, di sini merupakan jumlah energi yang memancar dari sumber cahaya dalam satuan Watt. Luminasi adalah jumlah energi yang diterima oleh observer dari sumber cahaya. dalam satuan Lumens atau LM. Contohnya, sinar inframerah memiliki radiansi yang besar, tapi nyaris tidak dapat dilihat oleh observer luminansinya kecil. Brightness adalah deskriptor yang subjektif, mirip dengan pengertian intensitas pada akromatik, di mana salah satu faktor penentu menggambarkan sensasi warna. Jadi, tingkat keterangan, kecerahan, ini bersifat subjektif ya, antara satu orang dengan orang lain, lebih serah atau tidaknya. Tapi, bisa digunakan sebagai deskriptor citra kromatik. Berikut ini adalah gelombang warna ya, kita lihat dari sinar gamma yang spektrum gelombangnya paling kecil. Selanjutnya ada X-ray, UV, infrared, lebih besar, microwave, dan radio yang paling besar ya. Yang spektrumnya visible oleh mata manusia ya, terlihat ini antara 400 nano ya, sampai 700. Di bawah itu, ultraviolet terlihat ya, infrared, ini dari panjang gelombang ya, dan range panjang gelombang yang visible. Faktor yang mempengaruhi penglihatan ada beberapa macam, yang pertama yaitu cahaya. Cahaya adalah spektrum energi, sebenarnya cahaya ini adalah energi ya, yang menerangi permukaan obyek. Dan obyek tersebut memantulkan, yang kita tangkap, atau alat vision, baik itu kamera atau mata manusia, menangkapnya membentuk sebuah obyek. Selanjutnya, reflektans atau pantulan, ini adalah perbandingan antara cahaya yang dipantulkan dengan cahaya yang datang. Jadi kemampuan memantulkan suatu obyek. Selanjutnya, spekularity, di mana spekular tinggi ini artinya mengkilap ya. Spekular rendah, dia permukaan kasar. Kalau permukaan mengkilap, spekularity-nya tinggi, dia memantulkan ya, kaca gitu kan. Permukaan kasar rendah ya, tidak bisa memantulkan dengan sempurna. Lalu jarak dengan sumber cahaya ya, jarak antara obyek dengan sumber cahaya ini juga mempengaruhi penglihatan. Sudut antara pemukaan obyek dan sumber cahaya. Dan yang terakhir selanjutnya, sensitivity, seberapa sensitif sensor yang digunakan. Kamera yang tajam ya, sangat sensitif. High definition seperti itu akan lebih tajam menangkap spektrum cahaya. Perbedaan antara grafik dan vision. Pada grafik, kita diberi nilai dari beberapa parameter dan diminta untuk membuat gambar berdasarkan parameter-parameter tersebut. Ini yang dipelajari di komputer grafik. Jadi komputer grafik lebih ke untuk membentuk obyek ya, berdasarkan parameter-parameter. Bagaimana membentuk bola, membentuk bentuk-bentuk, tiga dimensi gitu. Menciptakan atau merekonstruksi atau disebut imaging. Sedangkan pada vision, kita diberi gambar dan diminta untuk menyimpulkan atau understanding apa yang terjadi di gambar. Kita dalam hal ini kan kalau kita arahnya adalah mesin ya. Jadi komputer grafik ya, mesin yang diminta untuk membuat graphical representation. Sedangkan komputer vision adalah mesin atau komputer yang diminta untuk understand, memahami ada apa di suatu image yang diberikan. Tadi perbedaannya ya, kalau grafik adalah creating image, kalau vision adalah understanding image. Selanjutnya, spektrum elektromagnetik. Di sini kita lihat ya, visible light tadi kan terletak antara rentang 400 nanometer sampai 700 nanometer. Dari blue, ini wavelength. Cahaya putih tersusun atas semua frekuensi yang bisa ditangkap oleh manusia selama terletak dalam range panjang gelombang yang bisa terlihat atau visible. Ultraviolet dan sinar X memiliki panjang gelombang yang lebih kecil. Sedangkan inframerah dan gelombang gelombang radio memiliki panjang gelombang yang lebih panjang. Selanjutnya, warna primer versus warna sekunder pada cahaya. Kita sudah pernah mempelajari dulu ya, di pendidikan sekolah dasar. Warna primer ada red, kodenya R, green, kodenya G, dan blue, kodenya B. Perhatikan bahwa komponen RGB RGB atau RGB ini tidak bisa menghasilkan semua spektrum warna. Karena kan terbatas ya, red, green, blue. Kecuali jika panjang gelombangnya bervariasi. Yang itu membentuk yang namanya warna sekunder. Warna primer hanya tiga, tapi warna sekunder adalah gabungan ya, campuran dari warna primer. Yaitu, red dan blue, warna sekundernya disebut magenta, green dan blue disebut cyan, dan red dan green adalah yellow. Jadi, magenta, cyan, dan yellow. Sedangkan campuran tiga warna primer nantinya menghasilkan warna putih. Di sini adalah penggambaran dari warna primer ya, dan gabungannya ya, campurannya. Di sini contohnya area blue dan green ini kan. Tadi blue dan green, ya blue, green. Ini adalah gelombangnya ya, 400 sampai 700, di mana blue adalah 400, dan merah adalah 700. Jadi, kita tahu tadi magenta, letaknya di mana. Red dan green, area ini yellow ya. Blue dan green tadi, cyan. Red dan blue, ada ya area ini kan, red dan blue ini. Magenta. Lalu, warna primer versus warna sekunder pada pigment. Warna primer pada pigment, di sini warna primernya adalah magenta, cyan, dan yellow. bukan lagi RGB ya. Kalau pada ruang RGB, dia adalah sekunder ya. Definisinya yaitu menyerap warna primer cahaya dan merefleksikan atau mentransmisikan dua warna lainnya. Sedangkan warna sekundernya RGB ya. Ini kalau pada pigment. Balikannya ya, justru. Kemudian, campuran ketiga warnanya menghasilkan hitam. Nah, di sini adalah additive primary dan ini super active primary. Mixture of light yang ini mixture of pigment. Bedanya, di sini warna primernya adalah red, green, blue ya. Pada sistem additive primary. Sedangkan, pada pigment, warna primernya adalah magenta, yellow, dan cyan. Warna sekundernya red, green, blue dan gabungan tiga warna primer menjadi black. Kita akan bahas tentang tiga parameter lain yaitu brightness, hue, dan saturation. Ini adalah tiga karakteristik yang digunakan untuk membedakan satu warna dengan lainnya. Brightness, tadi yang bersifat subjektif ini digunakan untuk menggambarkan intensitas kromatik. Hue adalah panjang gelombang dominan dalam campuran gelombang cahaya. di mana warna dominan yang diterima oleh observer, ini bisa kita sebut suatu benda merah atau biru yang diterima oleh mata observer ya, atau sensor observer. Ini berarti kita menyebutkan hue-nya ya. Warna. Selanjutnya, saturasi ini berarti kemurnian relatif. Di mana pada spektrum warna murni, merah, oranya kuning, hijau, biru, dan violet, saturasinya penuh, sedangkan pink, saturasinya rendah. Kemurnian warna ya, jadi semakin dia primer ya, saturasinya penuh. Hue, tadi adalah panjang gelombang atau yang kita sebut warna ya. Hue ditambah saturasi ini yang disebut kromatisitas. sekarang ruang warna. Ruang warna ini digunakan untuk pengkodean ya, nantinya ya. Mana yang mau digunakan? Ada empat di sini. RGB adalah sistem additif, yaitu menambahkan warna-warna menjadi hitam. Biasanya digunakan pada display monitor ya. Lalu ada CMY, cyan magenta yellow, adalah sistem substraktif yang digunakan untuk pencetakan. Jadi kalau Anda tahu monitor komputer itu menggunakan sistem RGB sedangkan printernya menggunakan CMY. Lalu ada ruang HSI, ini adalah ruang perseptual yang cukup bagus untuk keperluan seni psikologi pengenalan HSI ini hue saturation intensity ya. Lalu ada YIQ digunakan untuk TV dan ini baik untuk kompresi. Kita lihat kubus warna RGB di sini tiga dimensi ya. Ada red dimensi yang pertama, green, dimensi kedua, dan blue. Dimensi yang ketiga ya. Dimana kalau red ya dia yang aktif red-nya saja ya, 1, 0, 0. Green sebagai dimensi kedua, 0, 1, 0, dan blue, 0, 0, 1. Lalu apa itu magenta? Magenta itu adalah red yang aktif dan blue. Green-nya tidak aktif. seperti ini. Dan gabungannya ya. Cyan itu adalah green dan blue. Ada lagi yellow ya. Red, green. Lalu ada white. Dimana red, green, blue ini digabung. jadi ini normalisasinya pada 0, 1. Manusia melihat abu-abu pada kombinasi RGB di diagonal. Jadi abu-abu letaknya di diagonal kubus ini. Warna asli atau pure colors terletak di sudut-sudut kubus. sisi-sisi kubus ini. Nah, asli. Orasinya penuh. Nah, ini model RGB kubus warna. Warna primer dan sekundernya. Ini ya. Red, green, blue. Seperti ini. Jadi kita mendapat suatu warna itu adalah gabungan antara intensitas red, green, dan bluenya ya. Safe RGB colors. Banyak sistem terbatas pada 256 warna. 8 bit walaupun 24 bit RGB juga tersedia. Maka dibentuklah kumpulan warna RGB yang safe yang dapat digunakan di semua sistem. Dari 256 warna tersebut 40 warna diproses dengan cara yang berbeda oleh bermacam OS dan sisanya tinggal 216 warna yang berlaku umum bagi semua sistem. 216 warna ini telah menjadi standar untuk safe color ya. Terutama untuk aplikasi internet. Dimana setiap 216 warna ini terdiri dari 3 komponen RGB yang masing-masing hanya boleh bernilai ini ya. Ini ada tabelnya. Dimana warna merah murni ini kodenya biru murni standar ya. Ini safe colors ya. yang 40 tadi sudah default. Color palette dan RGB yang dinormalisasi. Ini adalah segitiga warna untuk koordinat RGB yang dinormalisasi dan yang irisan yang melintasi titik 100 merah ya. 010 hijau dan 001 biru. Tegak lurus ya pada halaman ini. ini nama-nama warnanya ya yang melintasi. Bing. Di sini kita kalau ingin mencari intensitas itu ya adalah semua nilai RGB-nya dibagi 3. Lalu normalisasi red adalah R dibagi total RGB. normalisasi green adalah G dibagi sigma RGB dan blue adalah B dibagi sigma RGB. Pada representasi yang sudah dinormalisasi B akan menjadi 1 R min G gitu ya. Karena kita pakai normalisasi 0 sampai 1. Sehingga kita hanya perlu melihat R dan G untuk menentukan warna. Model CMY cyan magenta yellow. Diasumsikan semua nilai warna dinormalisasi menjadi dalam rentang 0 1. Model CMY digunakan untuk membuat output hard copy. Biasanya percetakan ya atau dicetak dengan printer. Lalu ada ekstensinya yaitu CMYK CMYK dimana K ini adalah warna yang keempat yaitu hitam. Karena CMY yang dicampur tidak dapat menghasilkan warna hitam pekat. Sedangkan seringkali kita harus mencetak dengan warna hitam pekat. Tambahkanlah sebuah warna lagi yaitu K. Disini rumusannya ya. C adalah 1 min R M adalah 1 min G dan Y adalah 1 min B. Jadi kita mau transform dari RGB ke CMY menggunakan rumus ini. Selanjutnya model HIS atau HSV Hue Saturation Value Hue Intensity Saturation seperti itu ya kepanjangannya. RGB dan CMY tidak cocok untuk mendeskripsikan warna berdasarkan interpretasi manusia yang dilihat oleh visual manusia. Disini HSE atau HIS Hue H nya Saturation S nya dan Intensitas atau I. Tadi kita sudah bahas Hue mendeskripsikan warna murni Saturasi mendeskripsikan derajat banyaknya warna murni yang dilunakan sebagai warna putih. Intensitas menggabungkan informasi warna dari H dan S tadi ya. Dari H dan S ini. Model HSI Intensity disini adalah garis yang menghubungkan titik black dan white. Lalu semua titik pada garis ini adalah abu-abu. Disini kan. Ini secara konseptual hubungan RGB dan HSI seperti ini. Lalu ada sebuah hexagon bidang segi 6 untuk HSI dimana Hue adalah sudut saturasi jarak ke sumbu vertikal saturasi yang panah ini. Lalu intensitas adalah ketinggian sepanjang sumbu vertikal. Ketinggiannya itu intensitas. Kita digambarkan dengan model ini. Ya ini juga model HSI. Lalu pengeditan saturasi. Di sebelah kita lihat citra makanan dari gambar kamera digital. Lalu di tengah nilai saturasi setiap piksel diturunkan 20%. Apa yang terlihat secara visual? Warna menjadi tidak dominan. Ini kan saturasinya penuh di sini ungunya. Ketika diturunkan warna itu seperti memudar. Tidak penuh warnanya. Ini kan hue visualnya kita tangkap di sini warna orange. Lalu warna ungu penuh. ketika saturasi diturunkan warnanya menjadi memudar. Kita akan lihat ini gambar asli gambar saturasi yang dinaikkan warnanya sangat penuh. Warna-warna itu menjadi sangat dominan dan mencolok. Pembedanya terlihat. Jadi itu tadi pengertian saturasi tentang seberapa penuh warna itu ditampilkan ke alat visual. YIQ dan YUV untuk sinyal TV memiliki properti kompresi yang lebih baik. Karena pada transmisi televisi ini bukan hanya warna harus kita tangkap penuh ya. Melainkan bagaimana transmisinya ini bisa berjalan baik. Maka harus dikompresi. Y disini untuk luminance yang dikodekan menggunakan bit yang lebih banyak dibanding chrominance atau I. I tadi I dan Q dimana mata manusia lebih sensitif terhadap luminance dibanding chrominance. Luminance digunakan pada TV hitam putih. Satuanya tadi lumens. Ketiga nilai YIQ digunakan pada TV berwarna. Pengkodean YUV YIQ tadi digunakan pada video digital dan kompresi JPEG dan MPEG. Konversi dari RGB ke YIQ ini adalah transformasi linear dari RGB ke YIQ rumusnya Y. Ini sudah ada konstanta parameter di depan RGB. Untuk mendapatkan nilai Y menggunakan rumus ini 0,3R ditambah 0,59G ditambah 0,11G. Lalu R itu luminance Lalu I dalam R mengisian ini rumusnya dan Q dalam magenta kurang krim ini rumusnya. Persamaan di atas sering digunakan untuk konversi citra berwarna ke citra keabuan. Persamaan ini sering digunakan. Selain R plus G plus B dibagi tiga untuk mendapatkan keabuan yang ini juga akurat untuk mendapatkan citra keabuan. Lalu sistem warna CIE untuk pengenalan obyek. Commission International Dail Eclorage organisasi ini menentukan standar untuk warna dan pencahayaannya. Organisasi ini mengembangkan sistem warna norm CZ dan sistem warna lab disebut juga CLAB Color System. Ini ya CLAB Color System seperti ini. Jadi ada satu saluran dominans dan dua saluran warna. Pada model ini selisih warna yang kita terima tergantung pada jarak Euclidean di dalam bola. Lalu ada dua pendekatan pengolahan. Yang pertama pengolahan per warna di mana proses pengolahan dilakukan secara terpisah antara ketiga warna. Red diolah sendiri, green sendiri, blue sendiri pada model RGB dan model lain juga begitu. Nanti setelah selesai baru digabungkan semuanya. Itu pengolahan per warna. Yang kedua adalah pengolahan langsung terhadap semua warna. Di mana proses pengolahan dilakukan terhadap satu vektor RGB. Jadi misalnya ruang warna RGB diproses secara langsung ketiga-tiganya. Kedua pendekatan ini akan menghasilkan output yang sama. Di sini contohnya. kalau misalnya langsung gray scale itu kan cuma punya satu nilai sedangkan color image dia punya yang disebut tiga matrix yang disebut tensor. Transformasi warna yang dibahas adalah cara transformasi warna dalam model warna tertentu saja. Bukan mengubah satu model warna ke model warna lainnya. Seperti itu. Transformasi warna dapat dilakukan dengan cara formulasi komplement warna pemotongan warna koreksi warna dan pemrosesan histogram. Contoh formulasi. Di sini ya dari kita lihat RGB-nya CMY HSI Lihat ya transformasi secara visual menghasilkan warna yang berbeda. Komplement warna di sini adalah ada lingkaran yang saling berkomplement ya berlawanan antara contohnya blue dengan yellow gitu. Menggunakan color circle. Contoh komplement warna jadi lawan dari warnanya. Pemotongan warna atau color slicing jadi di sini adalah contoh pemotongan warna. Koreksi warna yaitu perbaikan saturasinya gitu. Terlihat secara visual grafiknya berubah dengan koreksi warna ini. ini color balancing CMYK lalu pemrosesan histogram ini adalah contoh histogram equalization ya pada ruang warna HSI kalau secara visual ya tidak terlihat terlalu banyak tetapi sebenarnya dari grafik ini HSI kita sebelum diproses di sini histogram medianya ada di 0,36 setelah di histogram equalization medianya di 0,5 jadi ada pergeseran histogram sebenarnya histogram warna dapat merepresentasikan citra dimana histogram cukup cepat dan mudah untuk dihitung ukuran histogram bisa dinormalisasi dengan mudah sehingga histogram dari citra yang berbeda bisa dibandingkan jadi histogram warna ini bisa dicocokkan untuk keperluan query atau klasifikasi dalam basis data citra ada yang namanya CBIR atau content based image retrieval dimana kita query atau pencarian searching bukan berdasarkan teks tetapi mencari gambar by keywordnya adalah gambar juga jadi kalau kita mencari gambar bunga warna merah ya diberi contoh bunganya nah itu kan pencariannya bisa pakai histogram dicari yang histogramnya sama kita lihat histogram dari dua citra berwarna yang ini secara visual adalah gambar babi ya yang ini secara visual gambar tiger macan ya ini histogramnya berbeda ya makanya ketika kita mau query babi enggak mungkin keluarnya macan karena secara histogram sudah berbeda berikut ini contoh penerapan retrieval atau searching menggunakan image pada basis data citra di gambar yang paling kiri ini adalah gambar querynya jadi kita tidak dituliskan kata-kata atau teks hanya gambar yang kita lihat secara visual adalah orang main ski selanjutnya citra yang lain adalah hasil query yang diperoleh menggunakan histogram warna jadi dicari ini kan di convert dulu ke histogram dicari dalam database mana yang histogramnya menyerupai citra ini kita lihat secara konteks ini masih nyambung ya hasilnya main ski ini ya main ski juga main ski 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 jadi relevan juga ya semua hasilnya ini adalah content based image retrieval atau searching by image query bagaimana membuat histogram warna caranya adalah buat 3 histogram masing-masing untuk setiap channel ya red green dan blue lalu gabungkan kemudian buat sebuah pseudo color bisa dengan membuat pseudo color ini diantara nilai 0 dan 255 yang menggunakan 3 bit R 3 bit G dan 2 bit B bisa seperti itu atau gunakan juga ruang warna yang dinormalisasi dan histogram 2 dimensi contoh disini adalah HSI histogram HSI yang terpisah untuk apel gambar kiri dan jeruk gambar kanan gunakan VG Vision IBM untuk mengenali produk di toko makanan jadi bagaimana membedakan apel dan jeruk dari histogramnya dia punya histogram H histogram S histogram I kalau kita lihat S nya yang agak-agak mirip H dan I nya berbeda selanjutnya smoothing dan sharpening smoothing dan sharpening merupakan operasi citra ya dan bisa dilakukan pada citra berwarna pada transformasi sebelumnya kita tidak memperhatikan pengaruh ketetanggaan sedangkan pada smoothing dan sharpening adalah transformasi yang melibatkan hubungan satu piksel dengan tetangganya karena ya piksel sama piksel tetangganya ini sangat keras merepresentasikan objek yang sama biasanya caranya sama dengan smoothing averaging dan sharpening menggunakan Laplacian operator pada citra monochrome hanya saja filteringnya dilakukan berbeda ya kalau yang sudah kita lakukan di materi sebelumnya adalah pada citra monochrome rescale ini menggunakan RGB contohnya smoothing pada piksel citra 5x5 ya disini kita lihat pemrosesan setiap RGB komponen smoothingnya dan ini hasil menggunakan HSI ini berbedaan antara ada perbedaannya di arah kedua hasilnya ini selisihnya ini Laplacian sharpening kalau kita lihat ditajamkan ya ini citra aslinya menggunakan RGB kemudian yang B ini adalah ini menggunakan RGB yang B convert to RGB ya intensitasnya lalu ini hasil perbedaan antara A dan B selisihnya selanjutnya segmentasi segmentasi warna adalah proses mempartisi citra menjadi region atau daerah-daerah jika kita ingin partisi citra berdasarkan warna maka kita dapat melakukannya pada setiap lapisan warna baik dalam ruang HSI maupun RGB dan dapat menggunakan metode thresholding minimum equivalent distance warna bisa digunakan untuk segmentasi citra ke dalam daerah-daerah dimana pengelompokan piksel berdasarkan nilai warna dan lokasinya lokasi dari piksel connected component dan suatu kriteria warna bisa digunakan untuk menemukan region dengan asumsi bahwa kalau satu region itu connected component atau area piksel yang berhubungan langsung ini memiliki warna yang sama dan region yang lain berbeda contohnya sawah dengan jalan raya itu kan sudah region yang berbeda warnanya connected component dan suatu kriteria warna ini tadi melambangkan fitur dalam pemisahan atau segmentasi citra lalu algoritma bisa dilatih untuk mencari region dengan warna tertentu misalnya warna kulit membedakan kulit dengan rambut dan sebagainya ini contohnya segmentasi dengan di ruang HSI A adalah original B hue saturation intensity juga contoh segmentasi warna deteksi sisi pada citra warna tidak bisa menggunakan cara yang sama dengan deteksi sisi pada citra monochrome pada setiap layer karena hasilnya tidak sesuai contohnya kita lihat di gambar di samping kalau kita lakukan deteksi tepi atau deteksi sisi pada citra monochrome cukup satu layer saja kalau dilakukan per layer nanti hasilnya berbeda harus ada perbedaan antara RGB yang membedakan antara step channel ini dipastikan apakah RGB sama atau hanya dua channel yang sama kalau kita lihat disini tidak bisa memisahkan per layer RGB karena nanti ketika dikabung hasilnya tidak pas pemisahan tepinya kalau dipisahkan per layer ini R ini G R yang atas GB masih ada difference kalau langsung dilakukan pada citra berwarna menggunakan gradient selanjutnya noise pada citra berwarna noise pada setiap layer warna bisa sama bisa juga berbeda layer di sini layer RGB terpisah noise bisa terjadi jika device pada layer tersebut rusak noise pada salah satu layer R ketika dikonversi ke HSI akan menimbulkan kesalahan di semua layer HSI karena untuk mendapatkan HSI tadi kan kita konversi dari RGB salah satu cara menghilangkan noise bisa dengan melakukan average filtering atau median filtering yang sudah pernah kita bahas pada reconstruction ini RGB diberi Gaussian noise kita lihat setiap channelnya RGB hasilnya secara seluruh di color ada Gaussian noise layer G layer kedua terkena noise salt and paper di sini layer G diberi salt and paper noise hasilnya di HSI juga terkena noise semua berikutnya kompresi kompresi pada citra berwarna sebenarnya prinsipnya seperti pada citra monochrome atau citra grey scale tetapi pada citra monochrome hanya satu layer sedangkan citra berwarna memiliki tiga kali data citra monochrome karena ada tiga layer sehingga kompresi di sini menjadi lebih penting karena satu ukuran citra berwarna tiga kali lebih besar daripada citra monochrome kompresi merupakan proses mengurangi atau menghilangkan data yang redundant atau tidak relevan data yang sama mirip berulang-ulang atau yang tidak relevan kompresi akan dibahas pada chapter berikutnya secara lebih mendetil ini contoh color image compression original RGB kemudian ini hasil dari compressing kompresinya ketika di decompressi bisa kita bedakan contohnya di sini adalah citra di mana setiap 230 bit data di compress menjadi 1 bit nanti ketika di compress informasi visualnya kembali lagi sama kemudian di sini segmentasi menemukan wajah pada frame video kayaknya adalah segmentasi di mana di kiri adalah input frame videonya lalu tengah adalah pixel yang diklasifikasi menurut ruang RGB yang kanan adalah komponen terhubung yang terbesar yang mirip dengan wajah ini riset yang dilakukan oleh Vera Backage di sini pakai region bukan real shape kan oval gitu tidak di sini pakai rectangle atau skin untuk mendapatkan wajah komponen wajah demikian penjelasan citra berwarna terima kasih atas perhatiannya